Ayo teman kita cari daunnya, di sekitar sini kok katanya tanaman beluntas. Nah ini dia daun beluntasnya, tumbuhan semak yang bercabang banyak teman. Umumnya tumbuhan ini ditanam sebagai tanaman pagar atau bahkan tumuliar loh. Manfaat daun beluntas sangat banyak. Salah satunya melancarkan pencernaan, antibakteri, dan menghilangkan bau badan. Teman di rumah bisa menebak dah, daun beluntasnya akan kami masak apa? Pertama-tama siapkan bahan-bahannya. Gak banyak dan gak susah kok teman. Cukup cabai merah, garam, telur, dan daun beluntas. Berhubung kami tidak membawa nasi, kita menggantikannya dengan kentang teman. Sama-sama karbohidrat. Di desa kami, kentang adalah salah satu hasil kami yang utama. Sodik, Wawan, kalian bersihkan kentangnya ya. Dan bikin lubang. Hafiz, Faiz, kalian jaga apinya ya. Jangan sampai mati. Panaskan airnya. Iris daun beluntasnya kecil-kecil. Iris juga cabai merahnya. Masukkan cabai dan daun jadi satu. Lalu kecahkan telur. Beri garam sedikit ya teman. Dan kocok hingga rata. Nah, airnya sudah panas nih. Yuk, langsung aja kita masak. Kentang yang sudah kami belah ini berfungsi juga sebagai mangkuk. Lalu masukkan telurnya sudah dikocok dengan beluntas. Terakhir, tutup. Nah, tinggal tunggu matangnya aja deh. Taraaaah. Jadilah kentang telur beluntas ala bolang. Hmm. Tunggu apa lagi? Hajar. Nyam-nyam. Rasanya menggegar di lidah teman. Mantul. Mantap betul. Habis mandi-mandian, langsung makan. Dan melihat pemandangan air terjun di belakang kami. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hihihi. Hahaha. Ya. Terima kasih telah menonton!